Sedara, ribuan perawat honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Dua tuntutan utama dalam aksi yang dilakukan oleh perawat honorer dari berbagai instansi di Sulawesi Tengah tersebut yakni menuntut upah layak dan penghapusan sistem kerja Sukarela. Upaya untuk menuntut kesejahteraan dilakukan oleh ribuan perawat honorer di Sulawesi Tengah di Jumat kemarin. Ribuan perawat honorer ini mendatangi gedung DPRD Sulawesi Tengah untuk menyampaikan aspirasi. Mereka mendesak pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk memberikan gaji sesuai dengan upah layak yang berlaku. Saat ini gaji yang diterima oleh para perawat honorer ini sebesar Rp600.000 per bulan sedangkan tenaga Sukarela hanya menerima upah sebesar Rp200.000 per tiga bulan. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak manusiawi. Selain dua tuntutan utama tersebut, para perawat honorer ini juga meminta pemerintah Sulawesi Tengah mengikut sertakan mereka dalam program janinan kesehatan. Kita turunasi karena selama ini kita kecewa dengan pemerintah karena up gaji apa yang kita inginkan atau upah tidak sesuai dengan UMK atau WMR. Di Kota Palu gaji itu bervariasi. Ada teman-teman dibayar, nanti tiga bulan baru digaji. Sedangkan yang di rumah sakit itu gajinya dibawa UMK, WMR itu sekitar Rp600.000. Jika aspirasi atau tuntutan ribuan perawat honorer lingkup pemerintah Sulawesi Tengah ini tidak dipenuhi, para perawat honorer ini mengancam akan melakukan aksi susulan dan akan melakukan mobok kerja. Terima kasih. Terima kasih.